Intro Salam sobat bisnis konsol We got you girl Kali ini kita akan Membedah buku yang berjudul Bagaimana mencari kawan dan Mempengaruhi orang lain Tepatnya di bagian 3 Yang berjudul Bagaimana memikat orang lain Mengikuti cara berpikir anda Tepatnya di bab 11 Yaitu dengan judul film-film Melakukannya, TV juga Mengapa anda tidak ikut melakukannya Pertama-tama sebelum Kita masuk ke bukunya Boleh perkenalan satu-satu Saya selaku moderator, nama saya Niko, saya Dewi Saya Adel Ini judasnya apa? Saya CS Pertama-tama Yang kalian Dapet tuh buku ini Tentang apa? Dari keseluruhan cerita yang didapat Itu Bisa diambil Itu kita itu harus Berenfat lebih gitu loh Biar mendapatkan Apa yang kita inginkan gitu Intinya sih itu sih Kalau dari aku sih Yang bisa diambil Mungkin kayak kita Lebih Disini ada yang Di Apa Bold gitu Karena Mendramatisir Jadi kita Kalau lagi Membicarakan suatu hal Itu mungkin bisa Kita lebih-lebihkan Segit Lebih tepatnya Mendramatisasi Untuk tujuan yang Lebih baik Ya Nah sekarang baru nih Masuk juga contohnya Boleh Teman-teman Ceritain Kisah Satu kisah Yang ada di buku Yang sudah kita baca ini Ini ada kisah dari Mary Catherine Wolf Dari Michelle Waka Indiana Nah dia itu Seorang pekerja Dia ada masalah Di tempat kerjanya itu Nah dia kan pengen Mendiskusikannya Ke atasan Terus Dia kan juga Perlu bertemu Sama atasannya Jadi harus ada Janti temunya juga Tapi Pas dia mau Ketemu itu Sekretarisnya Itu bilang Kalau Si bosnya itu Lagi Sibuk-sibuknya Di minggu itu Nah terus Sekretarisnya itu Coba Buatin jadwal Gitulah Nyempet-nyempetin Buatin jadwal Buat Si Mr. Eh Miss Wolf itu Nah Tapi belum ada info Jadwalnya itu Kapan sih Itu jadwal Biar bisa ketemu Iya Nah terus Daripada Si Miss Wolfnya itu Nunggu terus Tanpa ada kabar Si Miss Wolf itu Buat Surat formal Gitu Ke atasannya Langsung ke atasannya Bilang kalau Dia mau berbicara Sama atasannya itu Dengan memberikan Surat formulir Diberi alamat Dan juga minta Si atasannya Untuk mengisinya Gitu Nah atasannya itu Menyempatkan Untuk mengisinya Secara langsung Gitu loh Bukan dari Sekretarisnya Gitu Terus Atasannya Bilang kalau Dia bisa Ketemuan nih Iya Kalau kita itu Ngobrolnya Sepuluh menit aja ya Gitu Itu yang bilang Yang bilang Postnya Iya postnya Di suratnya itu Dia udah cek Di kotak suratnya itu Terus Ketemuan lah si Miss Wolf Sama atasannya itu Dan dia Membicarakan Masalah Masalah yang dihadapi Di kerjaannya itu Selama Lebih dari Sepuluh menit Bahkan Sampai berapa Ini Lebih dari Selim Intinya Lebih dari Yang dijanjikan Mungkin karena Effortnya dari Miss Wolf Itu untuk Memberikan surat Secara langsung Gitu ya Jadi Akhirnya atasannya Memberikan Waktulah Meluangkan Waktunya Gitu Jadi Intinya tuh Sesibuk apapun Orang yang Mau kita tuju Kalau kita pakai Teknik ini tuh Bisa saja Apa ya Kemungkinannya Untuk Keberhasilan kita tuh Lebih gede Kalau pakai teknik ini ya Jadi gak asal Grusak-grusuk Banyak ketemu Tapi pakai Ya gimana caranya Kita tuh Atur siasat Dengan teknik ini Gitu Daripada Cuma nunggu Info dari Sekretaris kan Juga malah Bisa jadi Gak ketemu-ketemu Tunggu-tungguan kan Sekretaris sama Busnya kan Ada tektakan juga Jadi Tunggu-tungguan Sini ada Tisa dari James Boyton Dia itu Harus menyajikan Laporan pasar Yang panjang Jadi tuh Perusahaan dia tuh Habis Melakukan Kayak Studi gitu Ke Produknya dia sendiri Yaitu Krim wajah Terus Dia lagi Mau menarik Perhatian Calon Pelanggan Yang Sangat berpengaruh Bisa dibilang Kayak gitu Karena dia itu Orang yang berpengaruh Di bisnis iklan Kayak itu Terus Pendekatan pertama tuh Gagal Padahal belum dipulai Gitu Terus yang Pertama itu Dia itu Malah melakukan Diskusi yang sia-sia Karena akhirnya Mulai jadi perdebatan Kayak gitu Buang-buang waktu ya Iya Buang-buang waktu Terus Mr. Boyton itu Kayak membela dirinya Gitu Saat udah Dia udah merasa Kayak Menang gitu Pembicaraannya selesai Dan dia gak dapet apa-apa Terus yang kedua Dia itu Mencoba untuk Mempedulikan Tabulasi Angka dan data Terus Coba untuk Menemui lagi Terus yang kedua Itu Ngasih Kayak Perbandingan Produk-produk Dari berbagai merek Jadi punya dia juga Terkait penjualannya Nah disitu Dia juga Usah untuk Mendramatisir Kata-kata Yang dia ucapkan Ke calon membelinya Ini dan itu Lebih membuat Calon membeli ini Lebih tertarik Gitu Dia lebih Mau mendengarkan Lebih lama Terus Akhirnya Banyak Tanya Dan lain sebagainya Kayak gitu sih Jadi lebih Relate ya Apalagi kita di Dunia marketing Cara-cara Yang mendramatisir Itu kan Sering kita pakai Buat kayak Ngiklanin produk Gitu Saya Ngeyakinin Customer Itu kan Ya walaupun Dramatisasinya Gak yang bohong Juga gitu Jadi Lebih ke dramatis Tapi kita tuh Jujur Bukan over claim Juga Ada gak Kisah Dari Kehidupan Kalian Yang Relate Sama Pub ini Gitu Live itu Itu kan Marketplace Itu kan Kita juga Ngasih Bukti Ke customer Misalnya Scanner Di belakang kita Ini Itu kan Pas live Kita Ngasih bukti Gitu Ini kecepatannya Kayak gini Secepat itu Dan Cacat banget Buat semua usaha Nah gitu Nah Pas di live itu Dikasih setuju Gimana penggunaannya Semudah itu Nah Itu dia yang bikin Orang yang lonton Tertarik sama produk kita Mirip sih sama apa Yang dibilang sama Kak Adel Cuman Kalau dari aku sih Mungkin bukan di live nya sih Lebih ke Kita lagi di DMDMG Marketplace Terus Lagi cacatan Terus Mungkin customer nya Ada sedikit pertanyaan Atau kendala-kendala Nah nanti kita bantu aja Yang sesuai sama Kebutuhannya beliau Nanti kita kasih tau Kualitasnya apa Keunggulannya apa Baru udah nanti Dia bisa Yakin untuk order itu Oke Intinya Gimana caranya Kita mendramatisir Produk Biar Customer nya tuh Semakin trust Terhadap kita Iya Kalau dari saya sih Ada Contoh simple Yang Di luar Perprodukan Periklanan Dramatisasi Yang pasti kalian Pernah Apa ya Temu itu Kayak Ada seorang ibu Yang baru Nyuapin anaknya Terus dibikin Pesawat-pesawat Termasuk dramatisasi Juga kan Terus Ada lagi Kayak contoh Iklan Di suatu tempat Wisata gitu Kadang kan Dramatisasi nya Di sini tuh Bagus Bersih Iya Terus padahal Kalau kita Susuti lagi kan Mungkin ada Hal-hal yang negatif Lainnya Tapi gak Diangkat juga Yang mungkin Salah satunya Itu juga sih Kalau dari kesimpulannya Ya itu tadi Kalau kita itu mungkin Lebih bisa Untuk mendramatisir Tapi gak Lebai gitu Gak Proclaim juga Kita kasih Beberapa bukti Yang emang Beneran ada Di produk kita Kayak gitu Yang mungkin Bisa bikin Customer Lebih Trust Terus Lebih Tertarik Terus Lebih bikin Customer Aku emang Butuh nih Buat barang ini Kayak gitu Kalau aku Kalau mau diterapin Kehidupan Sudah hari-hari Itu Kalau kita pengen Sesuatu Itu harus punya Effort Lebih Biar Yang kita inginkan Itu bisa tercapai Kalau dari saya Teknik ini Termasuk Kayak Siasat Hidup Jadi Kita Kalau pengen Sesuatu Tuh Gak cuma Sekedar pengen Tapi harus ada Cara Dimana Caranya Kita tuh Mendapetin Yang kita pengen Salah satunya Dengan cara ini Hidup Dari saya Itu sih Terus Setelah Baca buku ini Kira-kira Apa sih Yang Bakal kalian Terapin Di kehidupan Kalian Kalau yang Mau saya Terapin Mungkin Lebih Dramatisasi Saya setuju Cuma Dramatisasinya Bukan yang Merepotkan Orang Jadi Saya Dramatisasi Keinginan Saya Atau teknik Saya Ya Biar Kita tuh Sama-sama Dapat Tujuan Yang kita Pengen Tanpa Merepotin Orang lain Contohnya Gimana Tentang Merepotin Orang lain Contohnya Saya Kayak Yang di buku Tadi Kayak Mau ngirim Surat Terus Bikin Surat Formal Itu kan Secara Langsung Kalau bikin Surat Formal Kan Bosnya Mikir Kita tuh Niat Jadi Kalau kita Niat Bosnya Apa ya Istilahnya Gagas Kita tuh Kesannya Nggak rugi Kalau asal-asalannya Asal-asalan kan Kayak Ah Ngapain sih Aku harus Nyempatin waktu Buat orang yang Minta izinnya aja Salah-salah kayak gini Nah mungkin kayak gitu sih Yang effort tadi ya Mbak Dewi Iya Mbak Dewi Iya Yang Mendramatis Tadi sih kan Sama kayak Yang berusaha Untuk Apa Pake effort gitu Untuk Mencapai Keinginan Yang Menjadi Mencapai Apa yang Jadi tujuan kita Kayak gitu Oke Jadi itu ya Teman-teman Intinya Kalian bisa sih Ngambil Dari obrolan ini Tadi Kayaknya Banyak sih Apa Pelajaran yang bisa Kita ambil Terus Ngomong-ngomong Tentang effort tadi kan Kalau Orang bikin usaha Kan salah satu effortnya Beli Barang-barang investasi ya Iya Contohnya Kayak yang di belakang kita ini Ini semua kan Barang-barang investasi Mungkin nanti bisa langsung Tepatnya produk Consop ya Ada Scanner Printer Barcode Printer label Printer kasir Apalagi Supplesnya Banyak-banyak banget Gak bakalan Bingung cari Bagi ukurannya apa Ada semua sih Apalagi Supples kan ready Terus kan Iya Suplesnya apa Suplesnya Banyak Ada Kertas kasir Label Ribbon Kartrin Kartrin Kartu PVC Banyak 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 Bisa Kalian Lihat di marketplace Buka aja Kotsop Terus Kalian Sesuaiin Ke kota-kota Yang kalian Pengen cari Saya Terdekat sama Kalian Biar Ongkirnya Lebih murah Kalau begitu Kita Sudahi dulu Kedah buku kali ini Buat Yang sudah Menonton Terima kasih Boleh Like Dan subscribe Sekalian Dari saya Mohon maaf Kalau banyak Kekurangan Selamat Siang Terima kasih Terima kasih